Amerika Serikat sangat prihatin dengan adanya laporan bahwa Rusia memiliki proyek pesawat nirawak perang rahasia di Cina. Menurut juru bicara Gedung Putih pada Rabu, 25 September 2024, sepertinya ada perusahaan Cina yang menyediakan bantuan mematikan kepada perusahaan Rusia yang dikenai sanksi Amerika Serikat. Reuters melaporkan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan, Amerika Serikat belum melihat apapun yang menunjukkan. bahwa Republik Rakyat Tiongkok mengetahui transaksi ini. Atau apakah ada keterlibatan pemerintah dalam menyediakan bantuan mematikan bagi Rusia? Namun, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaannya tidak menyediakan bantuan mematikan, kata juru bicara tersebut. Menurut dua sumber dari Badan Intelijen Eropa dan dokumen yang ditinjau oleh Reuters, Rusia telah membuat program senjata di Cina untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat nirawak serang jarak jauh untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Transaksi ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa upaya Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok jelas tidak memenuhi sasaran, kata juru bicara NSC. Amerika Serikat siap mengambil tindakan segera terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang disebutkan dalam laporan Reuters. Amerika Serikat juga akan menyelidiki bank-bank mana yang memfasilitasi transaksi dengan entitas Rusia yang dikenai sanksi, kata juru bicara tersebut. Washington juga akan berkoordinasi dengan mitra-mitranya di Eropa mengenai langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih telah menonton!